Terima kasih. Ini hampir kepala dinas sosial, kemudian kemudian keadaan pemukiman ke masyarakat ini. Dengan masalah, masalah kemacetan, tambah bus, tambah bus. Karena tahun ini ada pembelian, ini tahun depan tetap supaya bisa kita selesaikan. Kemudian Petrom ini dan Kepaca juga tahun depan harus dengan pola tiba. Polanya nanti yang harus diikuti aturan yang ada. Kemudian shopper. Shoppernya terus beragam, komplit dengan ID card-nya. Kemudian jika enggak tahu ini di P.O. atau di perhubungan, karena nanti akan berkaitan integrasi dengan kreta aplikasi KRL yang ada. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan perlintasan bidang itu harus semuanya dikerjakan tahun depan. Ini P.O. atau di perhubungan? P.O. Ini kalau enggak ada dua puluhan, ya maksudnya jika siapkan. Dan itu juga udah saya tong-tong enggak makan uang banyak. Karena nanti kalau KRL itu ditambah dan itu belum mancet pas atau flyover nanti juga akan, apa, yang busikan. Kemudian penting sekali dalam juga dalam rangka kemacetan. Kemudian masalah banjir. Kita punya kapal trof enggak, Pak? Punya kapal trof. Jadi nanti ada ini, tahun depan. Tapi saya diberi masukkan dulu kapal trof dan untuk dreji-nya. Dreji penyedot lumpur. Jadi semua kami, kita lihat nanti juga. Kampung semuanya seperti itu. Selokan semuanya seperti itu. Penuh dengan sampah dan lumpur semuanya hampir 80%. Sungainya juga sama, sungai kecil, sungai besar semuanya. Ini kalau pakai dreji penyedot lumpur saya tidak selokan dan kali-kali akan menjadi normal kembali. Dan paling tidak itu sangat mengurangi yang saya tidak dilakukan. Kalau KG5 dan Pasar itu ada di siapa? Ini kalau tidak mulai saya diberikan sebuah gambaran. Mana kawasan yang bisa dipakai untuk kawasan PKN, mana yang bisa dipakai untuk kandung-kandung PKN. Sudah mulai disampaikan. Karena ini waktunya sudah mempet sekali. Dan November kita sudah harus masuk ke BPD 2013. Rusun nanti akan kita akan dibantu oleh Kementerian Perumahan. dan juga kalau melihat lokasi-lokasi yang sudah siap. Dan jangan sampai nanti rusun yang sudah dibangun itu tidak ditempat hati. Artinya dipastikan bahwa yang mengguni ada baru dibangun. Kita sutur yang bisa langsung dinikmati masyarakat. Ada beberapa jembatan yang diperlukan. Ada beberapa selokan yang harus dibangun. Sehingga mulai dipetakan dan disampaikan nanti dalam presentasi. Kalau taman ini didelegasikan ke wali kota atau dipegang oleh kota? Untuk taman? Untuk taman? Di dinas. Di dinas? Semuanya? Tapi di kota taman itu ada di baga? Ada. Apa bedanya yang di dinas dan di dinas? Ada pembagian. Jadi di dinas itu nolah-nolah yang besar-besar misalnya di pusat Tuan. Jadi di kamer ini sudah dibangun. Kemudian taman-taman yang cukup besar. Misalnya Taman Cropati. Seharusnya Taman Monas. Kemudian taman yang didelegas. Seharusnya lebih terolak oleh masyarakat ini di dinas. Kalau Taman Cropati sudah ada. Di sudi matamnya sudah ada. Jadi kalau nanti itu Taman yang konsentrasikan ke tempat-tempat pinggir yang memang itu kelihatan itu perubahannya total. Jangan kita berdekat. Jangan kita berdekat sepuluhnya sampai di Taman. Itu di situ perawatan oleh pembangunannya dari pinggir-pinggir. Terutama yang dekat dengan kawasan-kawasan yang kesan yang umum. Itu harus berubah sehingga berubahnya kelihatan. Tahun ini mungkin bisa. Tahun depan juga akan konsentrasi kesannya. Dan nanti mestinya penduduk Asia ke Pali Kota Asama dan Lurah ini adalah alu kisah pemeliharaan. Saya tidak tahu nanti apanya. Legitnya seperti apa. Tetapi yang namanya semua manajemen itu sangat diperlukan sekali sehingga fungsi-fungsi controlling dari kita yang ada di sini lebih mudah. dan yang berhubungan dengan pendapatan di dinas. Tidak. 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 Ini semuanya nanti restoran total tahun depan harus mulai online. Tidak. 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 masyarakat tidak jauh-jauh ke camatan atau jauh-jauh ke wali kota atau ke sini. Saya yang terkena dengan KTP, yang ikin-ikin yang sudah ke camatan dan yang bisa ke penuh. Yang dalam waktu dekat memang yang harus diselesaikan kaktif itu untuk bawa PPHC, karena diminta dalam seminggu sudah selesai. Saya draftnya, nanti saya berikan tolong. Saya sudah diisi, termasuk HP, CM, NCP juga. Mungkin itu pagi ini yang bisa saya sampaikan. Ini sekali lagi bahwa pembaraan baru ini tidak akan jalan tanpa dukungan dari Bapak-Ibu dan Saudara-saudara semuanya. Semuanya harus bersama, harus bersatu dalam sebuah timbuk yang baik, sehingga kita harapkan nanti perubahan itu akan nampak. Dan semuanya harus ada target, waktu yang jelas, ada schedule yang jelas, hasil yang dicapai juga kelihatan, ada ukuran-ukulannya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. dan untuk pagi ini kita mending ke Tanah Tinggi, waktu yang juri, ke tempat semangat, dan kalau masih ada waktu ke Rolotan sekitar, ke tempat yang lain yang berhubungan dengan kajir dan penghasilkan. Tapi tolong di PU berhubungan semuanya-semuanya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.